Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku saya Recep Tiani di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana caranya memesan tiket bioscope secara online di aplikasi mtix jadi yang pertama kalian harus download dulu aplikasinya di playstore nah kalau udah download kalian langsung aja masuk ke aplikasi mtix nya nah kalau udah masuk kalian langsung aja daftar aplikasinya singkatnya kalian udah daftar aplikasi mtix langkah selanjutnya kalian top up terlebih dahulu di menu mtix tab top up disini banyak pilihan ada bca tokopedia indomaret mandiri dan lain sebagainya kalian pilih aja salah satunya nah kalau teman-teman udah top up teman-teman bisa langsung pesan tiket bioskopnya disini banyak banget pilihannya juga karena disini aku mau pesan tiket mencuri Radin Saleh dan Alhamdulillah sekarang lagi ada promo buy to get one promonya ini dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September dan untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa lihat disini minimum pembelian 3 tiket kita cuma bayar 2 tiket gratis 1 tiket dan disini ada cara-caranya juga ya oke kita langsung aja pesan tiket Radin Salehnya nah itu maksimal pakai vouchernya itu cuma 1 kali teman-teman disini sebenernya aku udah pesan tiketnya cuma aku mau contohin ke kalian gimana cara gimana cara pesan tiket di mtix kita tap aja disini mencuri Radin Saleh terus kita tap lagi buy tiket domisili aku kan di Tangerang ya disini ada pilihan bioskop-bioskop XX1 di Tangerang nah bioskop terdekat kalian apa kalian tinggal pilih aja aku Cikupa selain terdekat dan ini juga termurah cuma Rp25.000 nah kita tap aja disini jam 14.20 nah disini aku pesan untuk 3 orang nah jadikan tadi kalau misalnya mau dapetin promonya itu minimum pembelian 3 tiket ya nanti 1 tiketnya kita gak usah bayar oke kita pilih disini yang kosong ini di atas ini ke bawah ya teman-teman ya nah misalnya aku disini pilih 3 ini nah totalnya Rp79.500 kita langsung aja confirm order nah kalau udah confirm order teman-teman kalau misalnya mau pake pochernya tinggal langsung aja disini pocher see all karena tadi aku udah pake aku nanti mau nonton jam 2an udah beli jadi gak bisa lagi dipake teman-teman kita langsung aja nanti teman-teman confirm order nah kalau teman-teman udah confirm order teman-teman bisa langsung liat detail tiketnya di menu mtix ujung kanan bawah nah selanjutnya kita ke tiket yang udah kita beli atau kita pesen ya di purchase history kita tap aja terus disini kita liat detailnya disini ada barcode nya nanti kalian tinggal scan aja ada kode booking nya juga disini aku beli 3 tiket dengan harga 54.500 nah teman-teman kalau misalnya mau tau cara cetak tiketnya bisa liat video aku yang ini ya mungkin itu aja tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and comment bye-bye